Sebuah minimarket 24 jam kembali menjadi sasaran perampok. Kali ini, Alfamat di Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur, disatroni kawanan bandit pada Senin Dinihari 18 Juni. Pelaku yang berjumlah 5 orang mengancam karyawan toko menggunakan golok dan mengikatnya di dalam gudang. Uang 20 juta rupiah di dalam berangkas digasak pelaku. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul setengah 2 dini hari tersebut berlangsung cepat. Pelaku datang menggunakan mobil Toyota Avanza. Usai melancarkan aksinya, mereka kabur ke arah kampung Melayu. Agus, salah satu karyawan mengatakan, saat kejadian yang ada di Alfamat hanya ada dia dengan rekannya dan seorang pengunjung. Mereka diancam akan dibunuh bila melawan. Kecuali uang 20 juta rupiah, tidak ada barang lain yang digasak pelaku. Polres Jakarta Timur yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan kasusnya masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta Timur, Deni Zainuddin, Poskota TV melaporkan.